yo what's up assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel tristi anda tuh food vlogernya bekasi yeay oke guys malam ini gue mau ngajak kalian semua nyobain salah satu makanan dessert ya cocoknya enaknya manis-manis nih pas lagi berbuka ya kan apa tuh yaitu ketan susu Bang Azam yang ada di jalan KG Agus Halim di depan SMP Islam terpadu Raudatul Jannah oke melihat kayak apa keseruannya pantangin terus videonya jangan lupa yang baru gabung di video gue klik like dan subscribe oke lanjut ikuti terus ya ada keju yang sini paling enak keju kelapa saya satu aja gue ya 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 Saya satu keju aja, satu keju kelapa Harganya beda apa sama mes? Kalau keju sama 10 Kalau keju kelapa? Sama Kalau kelapa 10 itu 8 Satunya 8 ribuan Kalau yang original, kelapa susu 8 ribuan Kalau keju susu atau kelapa keju 10 Ada juga kelapa coklat atau kelapa coklat biasa 10 juga sama Tapi kalau di mix semua 12 Berarti yang saya pesan tadi 10an? Iya Oke 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 selamat menikmati 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 oke 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 tiga tuh si manisnya satu gurinya tiga gua sih rekomendasiin banget ya ini menjadi salah satu makanan dessert kalian di bulan selama bulan puasa ini kalau menurut yang manis-manis kalau di jajanan tajel sore-sore itu biasanya apa sih yang manis-manis es buah es kelapa oke lah minuman itu ya tapi kan kalau dessert ya yang dimakan bentuknya gitu kan terus minuman juga dessert sih maksudnya makanan dessert yang manis-manis nah ini ini jadi opsi juga oh ya tadi di ketan susu bang azam tadi juga ini ya apa ada minuman susu jahe tanpa apa sih tadi tuh kayak minuman infuse water gitu air lemon apa kalau nggak salah tadi gue lupa nanya soalnya kalau gue aduk nih kan ratanya padat lengket gitu ya sticky banget jadi mau gue aduk biar rata antara kelapa keju sama kalau katanya susah akhirnya gini nih colek sedikit colek sedikit jadi sometimes di satu sendokan lo tuh entah banyak kejunya ntar sendok lagi banyak kelapanya gitu sudah mulai kenyang jadi kenapa tadi gue pilih yang keju kelapa karena Bang azam sendiri tadi bilang pas gue kesana tuh ada customer juga ada yang makan di tempat mereka nanya tuh yang enak kalau Bang katanya yang best seller ini nih petan susu keju kelapa dan lokasinya ini kan di jalan kayak jerusalem tuh sebenernya disitu banyak spot kuliner sih teman-teman mungkin teman-teman yang di bekasi udah tau ya bekasi timur daerahnya atau perlu kita kupas suntas kuliner jalan kayak jerusalem tuh penasaran juga sih gue gak kan gue belum semua nyobain juga dari dulu ada yang udah ada yang belum apalagi bedanya dulu sama sekarang banyak penjual-penjual makanan baru banyak makan makanan yang lagi viral keren macam-macam aja kan ini kalau kalian gampang apa blenger gitu karena ini kan susu ketemu keju gitu kan ketemu apalagi kelapa gitu ya kalau buat lo yang gak bisa makan banyak kan gue bilang segini doang kenyang nih mungkin tips dari gue bisa pesan sama abangnya Bang parutan kejunya gak harus terlalu banyak gitu supaya gak terlalu blenger gitu hmm 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 alhamdulillah oke gue udah cobain satu porsi dari ketan susu Bang Azam hmm ketan susu mix keju ketan susu mix keju sama kelapa wah rasanya ajib oke mungkin sekian dulu review kita hari ini jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa like komen dan share di sosmed kalian jangan lupa subscribe subscribe please hmm jangan lupa juga komentar aja tinggalkan komentar kalian kalau kalian punya rekomendasi tempat makan yang asik lagi yang perlu gue cobain hmm panggil aja gue di komen bang coba di sini bang gitu atau sebaliknya kalian yang ada di daerah Bekasi kalau mau nyobain ketan susu Bang Azam langsung aja merapati jalan kiaja ke salim nomornya berapa gue lupa tadi udah nanya nanti gue taruh di kolom deskripsi ya link mapnya sama patokan-patokannya tadi kan udah gue jelasin juga kan jadi semoga video kali ini menghibur terima kasih udah nonton video ini dan buat temen-temen yang muslim jangan kendor semangat ibadahnya ya di 15 menuju 16 Ramadan ini ya kan gas terus ibadahnya gas pol terus semangat jangan kendor capek bablas terus karena ini momentum yang keren banget buat ibadah kita oke sekian dulu video kali ini terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tchau